Kalau mas Gibran mungkin yang kipop, seneng kipop gak? Aku udah tau ngerti nyanyi nih. Ini bapak yang ngerok nih anaknya orai. Ada juga, mereka masih disana, tapi kita siapin ya, mau gak jualan, disini jadi outlet-nya, outlet virtual ya, siapa mau beli gitu, waduh, nanti menarik. Kalau bisa diproduksi lagi jangan-jangan kan pingin ya. Tadi kalau desainnya kayak gitu, penempatannya bagus gitu, pak, unik kok nih. Jual kaos ya. Iya, iya bagus. Iya. Bagulnya siapa? Rp 130. Uh, larar apa mas? Kebetulan. Harga panggup. Ya, sama bener boleh lah, tapi jangan mahal-mahal. Mas, yang L mas? L lagi, yang putih-putihnya. Beneran. Bapak. Biasanya sih cuma 50, pak. Wah, ini ekstra. Wah, oke. Mas. Mas, diada in, mas. 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 Mas, di dalam proses produksi pak lainnya, pak. ya ini sudah oke, ini kalau saya produksi gini, ini Rp60.000 hahaha kenapa? hahaha 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 hahahahah hahaha hahahahah hahahaha mermat-mengat Solo itu di antara 35 kabupaten kota Kalender eventnya paling banyak Sehingga sebenarnya kalau kita datang ke Solo Memang mesti banyak alternatifnya Nah ini ada momentum yang cukup bagus Yang pertama terkait dengan heritage Saya kira sudah in line Pasti harus kita kawal agar heritage-nya tetap Ya tetap ada, tetap bagus Tapi saya kepingin kalau itu jadi museum Ya betul-betul menjadi living museum ya Kalau kemudian jadi kumpulan benda mati Ntar dikira kudang Dan menurut saya ini menjadi Lokananta Reborn gitu ya Kalau menjadi Lokananta Reborn Harapan saya heritage and research nanti Jadi heritage-nya ada Orang kemudian bisa research Kenapa research Lokananta bisa menjadi kembali Pusat pertumbuhan seni Babel khusus musik Karena catatan berikutnya nanti Kita mesti menyiapkan lebih banyak event Onser yang rutin Dan ini old and new Old itu yang tua-tua juga boleh main New itu band-band muda juga boleh main Yang indie-indie boleh main gitu ya Termasuk musik yang masa lalu Yang kuno Maupun yang baru Jadi old and new-nya ini terkait dengan ya Usia artisnya Tapi juga genre musiknya Termasuk jenis-jenisnya Kuliner dan merchandise tadi menurut saya Bagus tapi saya sih Masih punya pikiran ya Akan muncul nanti Keinginan orang seperti para Tukang foto itu Tukang foto yang hemat Sekarang modretnya itu Pakai handphone itu hemat itu Tapi ternyata Fotografer itu masih seneng yang Mau pakai apa? Film Katanya itu kepuasan batin gitu Harganya malah mahal Saya beberapa kali ketemu dengan Musisi Itu menarik Masa dia kasih Souvenirnya itu PH Lah playernya aja gak punya kok saya Maksud saya kemudian Ada merchandise Saya gak tau ya nanti yang ngelola siapa Penting juga loh Apakah jualan online gitu ya Tapi kita sediakan Orang jualan player Untuk Siapa mau pesen player Maka yang jualan barang kuno bisa Tapi player PH yang modern kan ada Ini untuk sedikit orang sih Kenapa saya terinspirasi Kemarin saya keundangan Masuk-masuk kampung Star saya mas Star saya Terus ada musiknya Tapi kecil banget Jadi kawinnya itu hanya di ruangan Jadi tamunya keluar masuk Keluar masuk Yang menarik ada tokoh idola saya Gitaris hebat Indonesia Mas Totok Tewel Totok Tewel disitu Mas Gitu SMA itu idola banget sama dia Dan suatu ketika Saya pernah undang mereka Grup band-grup band yang Menginspirasi ketika Saya muda lah gitu ya Itu Saya suruh main di Kota Lama Di Semarang Terus saya dikasih souvenir Bukan PH Kaset Tapi kaset tidak terlalu jauh Sebenarnya Masih ada playernya Boleh tape gitu Itu yang Apa mas Yang jual rongsaan disini Teriwintu Yang teriwintu Itu kalau di online kan Masih ada tape Masih ada mungkin Menginspirasi Jadi artinya Cerita sejarahnya Jualan Kan ada yang Remix apa remuk Pokoknya dibuat Itu lah gitu ya Itu pokoknya dibuat lagi Jadi Itu mungkin akan menjadi Suatu yang menarik Tidak wajib Tapi banyak orang Yang kemudian bisa Menyampaikan itu Dan suatu ketika Saya bicara dengan Kawan-kawan musisi Di Borobudur Waktu itu Dia meriset Seluruh Relief yang ada disana Dan dia cari Alat musik itu Dipoto Setelah itu apa Bapak Ibu Dijadikan Alat musik beneran Diinterpretasi sendiri Karena dia hanya Lihat visual Tapi soundnya Enggak Soundnya Enggak Visual batunya Dibuatin Kiro-kiro Yang mainin Dewa Bujana Keren banget Kemudian Dimainin Jadi Begitu jadi Dia buat Sound of Borobudur Ada di Youtube Mbak Tri Utami Nyanyi Terus kemudian Siapa kakaknya Mbak I itu Kakaknya Tri Utami Siapa Purwa Kalau itu tetangganya Kalau diwiki tetangganya Pang Purwa Terus kita diskusi Di sana Lalu kita berpikir Waktu itu Berubudur Dari sisi musiknya Saja Ini sebenarnya pusat Atau titik kumpul Jadi maksud saya Apa ya Akan lebih banyak Library itu Diisi oleh Literasi yang Jauh lebih banyak Dan itu pasti Enggak akan habis Nah sampai disini Dulu Kepunya kepikiran Ada School of Music Gitu ya Maksud saya Karena loka nantai itu Ada disini Kursus Sekolah Musik Boleh juga sih Dengan tari Sehingga yang lokal-lokal Ada Saya punya SMK Seni loh disini Itu yang daftar Ngantri Jadi saya Pas saat datang itu Penyandang bisabilitasnya Juga ada Lalu tiba-tiba Mereka saya minta Untuk Nyanyi Mendadak Kamu bisa enggak Biasa mereka Lebih suka Menampilkan Tari tradisional Atau musik tradisional Terus tiba-tiba Saya minta Siapa yang bisa Menyanyikan lagu Bohemian Rhapsody Ada dua anak Yang angkat tangan Dengan tidak latihan Dia memainkan Bagus banget Menurut saya Yang tidak punya ilmu itu Yang kalau saya nyanyi Pitch controlnya Agak kacau Tapi Artinya Anak-anak itu Di Solo Ada isi juga ya mas ya Ruang ini Akan menjadi ruang ekspresi Saya tidak mendapatkan Di Semarang Saya mendapatkan Di Jogja Karena saya nakal Di Jogja Di Jakarta itu Saya dulu sampai Waktu masih hidup Di sana itu Setiap Selasa malam Sama Jumat malam Saya pasti ke kafe Dan kafe nya itu Musi nya Ya itu Ya tentu selera saya dong Gitu kan Dan pasti bukan K-pop saat itu Nah Nuansa seni Nongkrong Ya Itu mesti Kolaboratif Gitu ya Makan-makan Apa tadi Angkringan Gitu Musiknya Ada yang main Sitter Oke Untuk Pak Pras Gitu ya Senggera Tua Mas Gitu Tapi mungkin Ada anak muda Yang dia bisa Main akustik Tapi Up rock Klasik rock Gitu ya Ini untuk saya Kalau Mas Gibran Mungkin yang K-pop Seneng K-pop Aku belum tau Ngerti nyanyi Ini bapak yang ngerok Ini anaknya Urai Tapi besok Undang Dream Theater Saya akan menonton Yang ketiga kali besok Dan saya sudah Hafalkan lagu Beberapa lagu lagi Jadi kalau besok Suruh naik Ya saya sudah siap Nyanyi Spirit Carison Bisa gak mbak Wah ini mbak Ini anak muda Yang dikurangan Gak apa-apa mbak Nah school of music Terus kemudian Kenapa Perlu ruang ekspresi Untuk mereka bernyanyi Saya itu pengen Menghidupkan seniman Coba Didik Kempot itu Mas Didik The Lord itu Dulu kan sunset itu Dengerin Apa musik apa namanya Campur sari Campur sari itu Yang dengerin siapa Mereka diomong kampungan Kampungan Besok Tahu gak hari ini Darboy Top Tahu Darboy gak mbak Darboy tau gak Bapak meragukan matanya Gak tau bapak pasti Darboy itu Top itu Terus Siapa Denny Caknan Oh itu Kemarin kita membuat Di Sulu itu ya Mas Gibran Penggemarnya Duel meet Sama band-band baru Oke lah gitu ya Jadi sebenarnya Kalau ruang-ruang ekspresi itu Ada Maka disini itu Pabrik seniman Gitu maksud saya Sehingga Seniman-seniman senior itu Sampai hari ini Saya masih kontak Masih kontak Sama mereka Kelasnya God Blaster Bayangan kan Sama anda aja Senior dia Gitu ya Saya itu pengagum God Blaster Serius Luar biasa Pokoknya Gapan Besok minggu ini Bahasa mana orang ngomong aku Wah ini God Blaster itu Di perpolnya Indonesia Jadi era SMA saya itu Saya dari jauh Mesti jenggerak-jenggerak gitu Begitu agak tua Jadi temen saya Uh bangga dong saya Saya diajak makan aja Seneng banget Terharu saya Itu Siapa yang melanjutkan Kita buka yang Indi-indi juga Nah lo kan nanta Ribbon itu Harapan saya Betul-betul Akan menjadi fasilitas itu Nah nanti siapa yang Mengelola saya gak tau Tapi kalau bisa Pengelolanya Dari direksi Jangan yang kuno-kuno Direksinya yang agak Gaul Suatu ketika Saya datang ke Library of Congress Yang di Amerika itu Pak ayo Perpustakaan nasional Sama Library of Congress Kasetnya pos-pos Lebih banyak mana Lebih banyak disana Nah artinya Museum ini Disamping living Juga Bukunya Kasetnya Semualah Literatur yang ada Lebih banyak Sehingga saya Punya pikiran gini Setelah nanti itu Lonceng museumnya itu Yang merola museum itu Mbok iyo Setiap ada konser musik Musiknya itu Dimintain Pak Kan itu hemat ini Roton jaluan Gak apa-apa Dimintain Kirim dong Kesini Nanti ada Dream Theater Main Kita minta dong Boleh gak Kamu kirim Albummu Dari yang pertama Sampai terakhir Disumbangan resmi Dimasukkan Pak Syukur sekarang kan Teknologinya canggih tuh Kalau gak ya kita izin Kita ini Tapi kita punya semuanya Sehingga loka nantai itu Juga betul-betul Kelak akan menjadi museum Jadi yang Siapapun kita akan punya Dan alat musik Alat musik tadi Menurut saya keren sih Kalau ada Ini alat musik Zaman sejarahnya Ada replikanya Livingnya itu ada Orang bisa memainkan Disitu Udah lah Itu aja lah Saya sebenarnya masih banyak Karena saya semangat banget Saya semangat-semangat Banget Soal ini Yang saya bayangkan tuh Tiap hari itu Meskipun nontonnya dua Itu ada yang main musik Nah Soal stimulannya Nanti bisa dari pemerintah Bisa dari BUMN Karena saya itu Kalau ke cafe itu Saya tanya Di Pas mereka off itu duduk Saya traktir Mama makan Yuk makan yuk Terus saya tanya Pak Kamu mau main disini Dibayar berapa Itu juga lumayan Pak Lumayan horror Bayarannya tuh Horror Horror Mengerikan itu Jadi saya bilang Ya Allah Ternyata bayang seperti itu Tapi Dedikasi dan idealisme Mereka bermusik Menurut saya bagus Dan itu penting Untuk kita Sehingga jangan kemudian Akhirnya kita gak ada Lagu anak-anak sekarang Lagu dewasa Dan anak-anak sekarang Begitu nonton konser Langsung dewasa Tiba-tiba Karena lagunya Gak ada yang anak-anak lagi Nah itu kan Ini penting Dan nanti Neverending Maka Liring museum Tempat ini Saya kira akan menjadi Pusat perubahan musik Dan kembali Kejayaan musik Dan itu Tempatnya juga pas Karena Sulu ini Sejarahnya cukup panjang Bapak-Ibu Terima kasih Sotonya sudah dingin Jadi kita gak boleh lama-lama Jangan terlalu banyak diskusi Terima kasih Segera aksi Jadi nanti Monggo Kalau butuh Ke Pak Wali Ijin-ijin Saya kira Pak Wali Sudah langsung go Kalau nanti yang ketemu Provinsi Saya butuh surat-surat Apa Silahkan Di Sudah possible Insya Allah Saya dukung penuh Dan Kalau Pak Presiden Sukanya cepat Maka kita akan Bekerja cepat Tapi berkualitas Itu saja Terima kasih Mohon maaf kalau ada kekurangan Sukses semua Dan terima kasih atas bantuannya Sang sekali Beberapa waktu lalu Pak Menteri BUMN Kontak saja Ingin Saya dan Pak Wali Kota Mas Gibran Menerima Paparan dari Tim Jakarta Termasuk dari BUMN Yang akan support ini Intinya Kalau saya mewakili Ya Lokananta Ribon Tadi sudah disampaikan Rejana pembangunan Penataan fisiknya Fungsinya Ditambah Terus kemudian Harapannya Ini menjadi destinasi Wisata yang Kelaruh Kemudian Cikren Nanti Mas Wali Juga akan membantu Bagaimana ini Kreatif hubnya Nanti juga hidup Dan bahasa seninya Muncul Ini kan musik ya Maka saya ingin juga Nanti disini ada School of Music Ada museum Yang menjadi Living Museum Sehingga kalau ada Orang konser ya Ya suruh Nyumbang lah Pengalaman Apakah bukunya Apakah rekamannya Dan orang bisa Belajar sejarah musik Dari sini Lebih banyak Kuliner ada Nanti ruang ekspresi Ada gitu ya Yang saya harapkan Setiap hari Ada orang bermain musik Di sini Ditonton Nggak ditonton Jadi artinya Mereka punya panggung Yang bisa kita Kelola Dengan gampang Dan paket-paket itu Akan muncul Dan kemudian Industri kita Akan hidup lagi Kira-kira kayak gitu Mulainya bisa Bulan ini Atau bulan depan Mulai depan Awal bulan depan Ini kerjanya agak cepat Kira-kira Desember Nanti sudah ada hasilnya Betul Jadi ini kerja Bandung Bondowoso lah Sipun Bandung Bondowoso Perginya ya Sama Pak Uyib ini Nggak pulang-pulang Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Anak muda Kok foto Gayanya Kayak pecap Kayak pecap Kayak pecah Kayak pecah Kayak pecah Ayo Satu Dua Tiga 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 Dua Satu